Kali ini kita lihat Pamur-pamur kris Jenis-jenis pamur yang dahulu Diakini memiliki tuah Kerejekian, kekayaan Harta, keberuntungan Dalam perdagang Yang pertama Pamur kris Yang artinya pamur kris ini Sangat bagus Banyak sekali kekayaannya Bahkan sampai meninggal Masih menyisakan Mewariskan kekayaan Selanjutnya Iki siksani kris Tan kirangan beras padi Mewah jina Maksudnya Ini adalah tanda-tanda kris Pamur kris yang tidak akan Kekurangan beras padi Maupun uang Selanjutnya Pamur kris becik Pamur kris hujan emas Akweh kesubian Teteke Artinya pamur kris bagus Yang disebut dengan Pamur kris hujan emas Banyak mendatangkan Kesugihan Selanjutnya Pamur kris Maguna rangga pedang Maran Tan kurangan padi Beras cinah Wenang angin Artinya pamur kris ini Berwasiat Yang disebut rangga pedang Tidak kekurangan beras padi Uang Dan ini kris bisa Dipakai Yang ini pamur kris maguna Bakte mendagang becik Sugih arte Artinya pamur ini Bagus Wasiatnya Bagus dipakai Untuk perjualan Berdagang Yang akan mendatangkan Harta kekayaan Kata keberuntungan Yang banyak Selanjutnya Pamur kris Seperti pada gambar Pamur kris maguna Akweh madwe beras padi Pamur sakamungaran Noreh kurang beras padi Mas selake cinah Artinya pamur ini Berkasiat Menyebabkan banyak Punya beras padi Pamur yang disebut Sakamung Agak tidak kekurangan Padi Mas perak Uang Selake Dan lain sebagainya Kita lihat Gambar selanjutnya Bentuk pamur Seperti ini Namanya Pamur Les pasak Kalintang Becik Sugih Arte Yang disebut Les pasak Kasiatnya Amat baik Kaya raya Selanjutnya Ini pamur kris Mirip Seperti tadi Dan juga Pamur kris Yang baik Untuk Digunakan Sebagai berdagang Dan Bisa mendatangkan Rezeki Atau keberuntungan Selamat menikmati Bisa Terima kasih.